2021 adalah tahun dimana para pejuang PTN sangat antusias. Ya, kita semua tahu kenapa hal ini bisa terjadi. 28 Februari 2020 adalah awal dimana masalah ini terjadi. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Namun, takdir berkata lain. Semua cita-cita di tahun 2020, semua impian di tahun 2020, semua rencana di tahun 2020 harus musnah dalam sekejap mata. Tahun ini adalah ajang bagi kita untuk balas dendam, pemuasan diri dalam meraih cita-cita. Semua tampak terlihat sulit. Hampir semua kegiatan kita lalui secara online. Apakah itu menjadi sebuah hambatan bagi kita? Tentu, iya. Tapi, apakah karena hal itu kita menjadi patah semangat? Tidak. Kita tahu, takdir ada di tangan Tuhan. Tapi, apakah karena hal itu membuat kita menjadi diam? Setiap orang pernah merasa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, ataupun kecemasan yang sangat berlebihan. Saya ingatkan, itu adalah siklus kehidupan. Kita akan baik-baik saja. Ya, kita akan baik-baik saja. Walaupun, situasi kita berbeda, namun, kita pasti pernah mengalami ini semua. Dan sekarang, kita telah berada dalam wadah yang sama. Kita telah berada dalam tempat yang sama. Kita telah berada dalam tujuan yang sama. Yaitu, menembus batas meraih mimpi. Tetaplah percaya, walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah berjuang, walaupun kita belum bisa melihat hasilnya. Apapun yang sedang kita doakan, Tuhan pasti akan kabulkan. Percayalah. Dan saya yakin, saya, kamu, dan kita akan baik-baik saja. Terima kasih.